Intro Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi, Pemirsa. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Morodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Popi dan juga Pemirsa. Kita langsung saja melihat ini adalah rangkuman IHSG dalam sepekan terakhir. Ya, ini kita bisa lihat ya dalam sepekan terakhir. Kita tahu ini permisahannya memang di 20 November yang merupakan penutupan di akhir pekan kemarin, itu semuanya masih di level 5.500an. Tetapi ketika di awal atau pembukaan awal pekan kemarin, yaitu di hari Senin, itu sudah mulai angkanya menanjak di level 5.600an. Anda bisa lihat di sini 23 sampai 26 November selalu berada di level 5.600an, bahkan 2 kali menyentuh 5.700an, dan hari ini ditutup di angka 5.759. Itu adalah indeks harga samgabungan yang trennya positif dalam sepekan terakhir. Selanjutnya, kita lihat kursus rupiah. Kursus rupiah juga kurang lebih sama, menguat. Tapi kita bisa lihat memang agak fluktuatif ya, dari 19, 20, dan kemudian 23 November dan 24 November naik turun-naik turun. Tapi kemudian sejak 24 November sampai hari ini, itu cenderung menguat pergerakan rupiah. Kita bisa lihat di 14.196 di 24 November, kemudian 14.169 di 25 November, dan untuk hari ini ditutup di angka 14.130 rupiah per dolar AS. Oke, selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana capital inflow. Nah, ini kita lihat dari minggu pertama. Anda bisa lihat dari kanan dulu, 3,81 triliun rupiah untuk minggu pertama November 2020. Kemudian di minggu kedua ada kenaikan, 7,18 triliun rupiah, dan di minggu ketiga, 8,53 triliun rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini datanya secara year on year di dua tahun terakhir, termasuk di awal 2019. Kalau Anda perhatikan di 2019, ini terutama di kuartal 1 sampai kuartal 3, itu selalu berada di level 5, ya. 5, 5,07, 5,05, 5,02. Nah, ada penurunan sedikit di kuartal keempat, tapi kemudian di kuartal 1, ini meskipun belum terdampak oleh pandemi, sudah terlihat ada penurunan yang, ada pelambatan yang cukup signifikan, begitu. 2,97. Barulah kemudian ketika pandemi sudah mulai terasa dampaknya, itu langsung tumbuh minus atau negatif, 5,32 persen di kuartal kedua. Nah, di kuartal ketiga ada perbaikan dengan tumbuh minus 3,49, tapi ya tetap saja masih di level negatif atau minus. Nah, kita coba lihat juga, ini adalah proyeksi ekonomi dari institusi asing untuk 2020 sampai 2021. Nah, untuk OECD yang dikeluarkan datanya pada September kemarin dan juga ADB, untuk 2020, untuk 2021, sama-sama di 5,3, tapi kemudian untuk 2020 minus 3,3 untuk OECD dan untuk ADB minus 1. Kemudian Bloomberg yang datanya keluar pertengahan Oktober kemarin untuk 2020 minus 1,1 dan untuk 2021 di prediksi 5,6. Kemudian IMF yang juga keluar di bulan Oktober kemarin 2020, 1,5 sementara untuk 2021 paling optimistis di antara institusi asing yang lain yaitu 6,1 sementara untuk Bank Dunia itu datanya keluar September kemarin proyeksi untuk 2020 adalah 2,0 sampai 1,6 sementara untuk 2021 adalah 3 sampai 4,4. Ya, demikian popi informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Baik, Dodi terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog bersama narasumber kami, Usha Jeda Pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!